Halo teman-teman semua, informasi berita hari ini tentang aturan PPKM. PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat telah dilaksanakan selama dua tahap. Yang pertama, pada 11 hingga 25 Januari 2021. Dan yang kedua, mulai 26 Januari hingga 8 Februari. PPKM pertama, mulai dibuka hingga pukul 7 malam. Pada PPKM tahap 2, mulai justru dibuka hingga pukul 8 malam. Padahal kasus positif masih tinggi. Hal ini mengecewakan Pak Jokowi. Sebab, setelah 20 hari PPKM, rata-rata ada penambahan 12.000 kasus positif per hari. Pak Jokowi minta pengawas harus lebih ketat karena PPKM bertujuan mengurangi mobilitas. Tetapi pada prakteknya masih kurang tegas. Pak Jokowi menyatakan bahwa PPKM itu memang mengaruhi ekonomi. Presiden meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Untuk terlibat, lebih sering memberi contoh kedisiplinan, melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pak Jokowi minta pemerintah daerah untuk evaluasi bagaimana hasil PPKM di daerah masing-masing. Oke, sekian informasi. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton!